Diduga salah mengkonsumsi obat seorang anak SMP di Bali meninggal dunia dengan kondisi badan melepuh. Ya, pihak keluarga menduga ada kelalaian pihak puskesmas saat merawat korban. Kematian salah seorang siswa SMP di Denpasar, Bali, ade Satrian Nasa Pramanta, masih meninggalkan tanda tanya pihak keluarganya. Kakak korban, Rama, mengatakan ada yang tidak wajar dengan kematian adiknya. Sejak diberi obat oleh salah satu puskesmas di Denpasar, kulit korban seperti melepuh. Kejadiannya berawal saat adik dibawa ke puskesmas karena mengeluh sakit mata dan panas. Setelah mengkonsumsi obat yang diberikan petugas puskesmas, kulit korban bentol-bentol kemudian membesar seperti berisi air dan akhirnya melepuh. Kondisi seperti itu meluas hingga hampir ke seluruh tubuh korban. Ya, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit Wangaya Denpasar. 9 hari dirawat di rumah sakit Wangaya Denpasar, korban akhirnya meninggal dunia. Mengidentifikasi ada panas, dalam kondisi panas, dan ada ruam-ruam. Dan ketika datang sudah ditangani langsung, dan dalam masa perawatan kurang lebih 9 hari. Pasien itu, dan diketemukan, maksudnya, alerhi obat seperti itu. Ya, alerhi obat. Terus, apa namanya, kesadaran semakin menurun, dan akhirnya pada tanggal 2 dini hari, pasien tidak akan menurun.